Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kami menyampaikan hari ini itu adalah lanjutan sidang dan acara sebelumnya Seperti teman-teman tahu kan memang acaranya tadinya tanggal 10 April cuma tadi hari Jumat kami dihubungi sama pengadilan acara dimanjukan jadi hari ini untuk acara pembuktian Jadi hari ini kami sudah menganjukan bukti, baik bukti tertulis dan juga saksi saksinya disini hadir ada banana dan bari jadi tadi pada intinya adalah para pihak ini saksi menjelaskan tentang persisian yang kami kami maaf tidak bisa tampaikan tapi intinya tadi perjalanan dengan lancar, saksi juga sudah menjelaskan alasan-alasannya majelis sakin juga sudah memahami dan untuk selanjutnya nanti tanggal 10 itu adalah acara kesimpulan kita sapun secara online kemudian tanggal 17 April itu nanti bisa warna majelisnya jadi putusannya itu nanti insya Allah tanggal 17 April kalau lancar kalau saksinya ini sebagai apa mas, teman dekat atau apa? ya saksi ini saksi dua-duanya teman dekat ada yang memang sudah kenal dari dulu sebelum bukti menikah dengan Nila ada juga yang memang kenal sahabat dekatnya itu dari SMP dan juga kenal dari 2017 jadi kedua-duanya ini tahu persis apa persisian rumah tangga ini kalau bukti skandar aja jadi tadi kami ajukan bukti buku nikah ada kekuat keluarga ada kelahiran dan juga surat tersepakat kalau di persaksian tadi di depan majelis hakim aku menyatakan bahwa memang aku sudah mengenal indra bukti lebih dulu karena di dunia pekerjaan kaklian dan aku mengenal jelas dia diperkenalkan oleh bukti di calon istrinya jadi waktu jadi itu jadi kita sudah berteman untuk beradaptasi dan Nila banyak cerita lah sama aku gitu bagaimana perasaan dia persiapan dia menjelaskan oleh anak tapi dalam prosesnya kita memaklumi karena Nila adalah wanita soleha yang sudah punya standar gitu dalam jalan hidupan termasuk dalam hidupan yang di rumah tubanya harus seperti apa nah ketika menjalannya ada perbedaan prinsip atau visi jadi aku tidak menepis kalau dia suatu saat akan bermasalah di dalam perjalanan rumah tangganya gitu dan itu memang terjadi sampai berapa kali dan aku adalah saksi yang selalu melihat akar petekaran kecil atau yang mungkin perbedaan pendapat yang kadang aku bisa lerai atau kadang aku serahkan kepada mereka semua tapi Alhamdulillah ya aku cuma bisa menyatakan apa yang aku lihat selama ini dan apa yang aku rasakan dari Bila dan aku mewakili perasaan seorang istri yang mungkin mengerti bahwa gila maunya seperti ini sebagai seorang istri dan seorang itu harus seperti ini tapi ketika menjalinnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya kita juga harus memaklumnya itu diselamat ini adalah kecepatan yang sangat terjadi ya ya memang ada ya alasannya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati